Bupati Lingga Muhammad Nizar menutup secara resmi festival warisan bunda tahun 2023 di emplasemen timah Dabo Singkep kecamatan Singkep Kabupaten Lingga perhelatan akbar yang ditajak oleh disperindakob Dekranas Dalingga serta didukung oleh Bank Indonesia yang dimulai sejak tanggal 17 hingga 21 Agustus tersebut memuat serangkaian kegiatan seperti bazar kuliner lokal fashion show batik Lingga kumpulan seni Melayu hingga joget dangkung festival warisan bunda ini sendiri merupakan kegiatan perdana dan direncanakan akan dimuat dalam agenda tahunan Pemkap Lingga sedikitnya ada 133 pelaku UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan ini Mazai Kepala Bidang Koperasi dan UKM disperindakob Lingga berharap antusiasme dari pelaku UMKM dan masyarakat Singkep hari ini dapat menjadi trigger bagi disperindakob Lingga untuk menggelar kegiatan serupa yang lebih besar dirinya juga berharap UKM Dilingga dapat naik kelas dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bank Indonesia Mudah-mudahan ini menjadi pemicu Kedepannya kami disperindak khususnya sebagai pembina UMKM dapat melaksanakan kegiatan yang sama akan mungkin lebih besar daripada ini Mohon dukungannya dari Pak Wati kita sama Ibu Mudah-mudahan pelaku UMKM kita bisa naik kelas sesuai dengan apa yang diinginkan BI Mudah-mudahan kedepannya pelaku-pelaku UMKM yang dikurasi bisa showcase di bootnya Bank Indonesia pada acara Seperti diketahui selama hampir sepekan puluhan pelaku UMKM yang terlibat dalam festival warisan bunda ini secara kolektif berhasil meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah Perputaran ekonomi ini menjadi alasan bagi Pemkap Lingga melalui disperindakob untuk memberikan atensi lebih kepada para pelaku UMKM Dilingga Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Lingga